Halo selamat pagi teman-teman selamat berjumpa lagi dengan pelaut kalimas S16 Kali ini kita akan membahas lagi seputar teman-teman pelaut pemula ya Oke langsung check it out Oke teman-teman pelaut pemula setelah kemarin kita membahas Bagaimana pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya bagaimana dengan dokumen BST Buku Pelaut bisa join di kapal Jadi umumnya untuk sekarang ini masih bisa ya teman-teman mungkin posisinya adalah klasi Kalau posisi lain mungkin saya belum tahu juga Cuman pada umumnya untuk BST Buku Pelaut itu bisa mendapatkan posisi sebagai klasi di kapal Nah setelah teman-teman pelaut pemula mengetahui bahwa posisi di atas kapal sebagai Buku Pelaut dan BST bisa menjadi klasi di atas kapal Mungkin teman-teman pasti bertanya Bang sangat sulit untuk mendapatkan posisi tersebut Oh wow Memang dibilang susah pasti ya apalagi untuk pelaut pemula dan juga memiliki dokumen yang sangat minim seperti itu Karena posisinya juga umumnya di kapal itu terbatas Karena biasanya ya struktur kapal organisasi di kapal itu setelah jurumudi 3 baru memiliki klasi 1 Jadi umumnya di salah satu kapal itu hanya tersedia satu posisi klasi Oh soh ne? Jadi bisa dibilang posisi klasi di atas kapal yang memiliki satu slot saja inilah yang membuat posisi ini sangat sulit Oh my god Jadi kekosongannya mungkin sangat jarang Apalagi teman-teman yang sudah join biasanya mereka akan bertahan sampai mereka memiliki dana lagi untuk sekolah lagi Kecuali mereka mungkin memiliki keinginan lain ataupun tidak betah di kapal ya Itu umumnya Jadi teman-teman harus lebih sabar gitu ya teman-teman Oke Nah kesulitan ini sama saja saya alami ketika 10 tahun lalu menjadi pelaut Jadi teman-teman harus cukup lebih sabar ya ketika teman-teman memiliki dokumen seperti ini Namun sekarang ini teman-teman juga memiliki cara untuk menjadi pelaut Supaya tidak memiliki dokumen hanya dua itu saja Kalau teman-teman punya sedikit dana lebih mungkin bisa mengikuti program diklat di kampus-kampus pelayaran Oke Sekarang sudah ada diklat pelayaran yang menyediakan sekolah rating tanpa pengalaman ya Jadi mereka pergi mengambil ijasa rating ke kampus Namun setelah selesai sekolah mereka kembali ke kapal sebagai kadet rating Ada ya teman-teman ya Jadi teman-teman tidak kesulitan lagi Jadi dokumennya mungkin lebih komplit Jadi nanti teman-teman memiliki SK rating Jadi pada umumnya peluangnya lebih besar Jadi teman-teman nanti bisa join ataupun apply ke perusahaan-perusahaan dengan menggunakan SK rating Jadi dengan pertimbangan teman-teman setelah menyelesaikan kadet rating di atas kapal Perusahaan lebih melunak ya Jadi nanti mungkin setelah tiga bulan pasti dia mau bertahan setelah ijasa ratingnya keluar Jadi ini satu keuntungan ya teman-teman Jadi teman-teman harus memanfaatkan program daripada sekolah rating ini Ada juga kemarin saya memiliki satu teman juru mudi Dia itu ternyata sekolah ambil lima dari nol pengalaman Jadi teman-teman bisa juga memanfaatkan ini Cuman di kampusnya itu lebih lama ya Jadi sekitar tiga bulan empat bulan di kampus pembelajaran Kemudian mereka turun ke lapangan sebagai kadet Jadi nanti mereka akan sekolah lagi Kalau yang terakhir itu yang saya dapatkan itu teman itu dari Ini ya dari Makassar ya kemarin Tiga bulan apa enam bulan gitu Jadi dia itu ternyata nol pengalaman Tetapi dia sudah sekolah teori untuk INT5 Jadi teman-teman bisa memanfaatkan ini juga Cuman memang dananya harus sedikit lebih besar ya Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang sesuai dengan kantong teman-teman pelaut pemula Jadi dua pilihan tadi mungkin solusi bagi teman-teman yang kesulitan mendapatkan pengalaman di kapal Yaitu menjadi kadet rating Baik itu rating deck maupun rating engine Maupun menjadi kadet INT5 ataupun ATT5 Silahkan coba dicari informasinya di kampus-kampus pelayaran ya teman-teman Saya sendiri kurang paham Cuman karena memang belakangan ini gak pernah ke kampus ya Jadi saya hanya mendapatkan informasi ini dari teman-teman yang pernah join Bergabung satu pekerjaan dengan saya Jadi yang terakhir itu ada memang kadet dari Surabaya Jadi dia kadet rating Jadi sekolah langsung rating itu bisa Tapi nanti menyelesaikan dulu program kadet di atas kapal sebagai praktek lapangan Kemudian baru mendapatkan SK rating Kemudian SK ratingnya digunakan untuk melamar di atas kapal Kemudian ada juga yang kemarin dari Makassar ya Ben Bastian itu Ternyata dia dari nol pengalaman juga Mengambil program sekolah INT5 Lulus juga jangan berhasil Ternyata program-program ini bisa menguntungkan para pelaut pemula ya Supaya lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan Oke berapa pelaut semoga semangat selalu Nantikan ya video-video selanjutnya nanti kita akan bahas berjenjang Jadi dari pelaut pemula nanti kita akan informasikan terus ya teman-teman Supaya bisa lebih baik lagi Oke support channel ini dengan like, komen, dan subscribe Share sebanyak-banyaknya Terima kasih